Oke guys, ini dia proses mengeluarkan dari tempat memasak nih guys. Ini dah dia cara pembuatan rengjinang. Ini dia. Saya berada di tempat penjemuran. Di lus-lus di bagian pinggirnya. Biar terasa legit. Nah dia. Ini lagi dipilih-pilih nih guys. Satu jam baru dikeluarkan dari tempat pengukusan. Jadi beras katanya udah masuk nih guys. Udah kita masukkan. Sementara ini masih menunggu. Masih menunggu setelah disimpa keluar lagi baru dimasukkan yang ini lagi guys. Itu juga masih menunggu. Nah ini adalah masih dalam proses pengukusan. Memunggu satu jam baru akan dikeluarkan. Oke guys. Oke proses pengadukan. Proses pengadukan setelah disiram air garam. Sampai merata di adek dengan airnya. Air garam. Air garam. Di atrasa lezat. Legit. Oke guys. Nanti kita sambung lagi. Di atrasa dalam proses pembuatan selanjutnya. Ini adalah proses pemindahan. Dari bakkomnya. Tempat penyimpanan guys. Ini dia. Oke guys. Ini dia proses. Mengeluarkan dari tempat memasak nih guys. Ini dia. Katanya udah matang nih guys. Tinggal kita menunggu proses. Pembuatannya nanti guys. Kita menunggu dia agak dingin sedikit guys. Ini proses pengadukan. Proses pengadukan setelah disiram air garam. Sampai merata. Di adek dengan airnya. Air garam. Air garam. Di atrasa lezat. Legit. Oke guys. Nanti kita sambung lagi. Di atrasa dalam proses pembuatan selanjutnya. Segitu dituang. Segitu disiram. Pakai air garam. Agar terasa legit. Lezat. Nikmat. Ini namanya daun sarapan guys. Buat. Alas. Rengginangnya guys. Pem. Lihatnya guys. Ini dah di acara pembuatan. Rengginang. Ini dia. Ya ulak. Ya ulak muke. Lima doang. Ini dia. Proses pembuatannya. Secara simpel. Sangat sederhana. Hanya di elus-elus. Di bagian pinggirnya. Biar terasa legit. Setelah digoreng. Berikutnya. Ini dia. Yang sudah jadi. Oke. Ini dia. Yang sudah siap. Mau dijemur. Selanjutnya. Nah ini dia. Proses pembuatan. Ini dia. Kue Rengginang. Kas lombok ini guys. Baik. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia lagi dipilih-pilih nih guys. Ini dia. Ini dia lagi dipilih-pilih nih guys. Ini dia lagi dipilih-pilih nih guys. Ini dia. 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 penjemurat ini sudah siap guys ini sudah siap nih guys mau diangkat oke guys sudah dia guys ya ini lagi dibuat nih rengginangnya di atas daun sarapan namanya lagi dilus-lus dibuat sedemikian rupa memikuti besar daunnya ini guys oke ini dia rengginang yang sudah siap dibuat langsung dijemur ini tempat penjemurannya guys nanti menunggu sekitar tiga jam empat jam dibalik kembali biar agar hasil penjemurannya benar-benar kering sehingga nanti gampang di goreng oke guys tunggu lagi season berikutnya lagi dijemur ini guys lagi dijemur di tempat penjemuran guys oke selanjutnya kita ini oke selanjutnya saya berada di tempat penjemuran kue rengginang selanjutnya saya berada di tempat penjemuran tinggal kita menunggu proses pengeringan seperti ini guys ya tinggal kita menunggu pengeringan oke guys ini dia proses penjemuran rengginang nih guys ini mau menuju ke tempat penjemurannya ini ya oke oke ini yang terakhir nih guys ini rengginangnya yang terakhir ini kue rengginang yang terakhir mau dijemur ini guys nah taruh di tempat yang panas guys mau oke 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 oke